Intro Yes, halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita Channel guys, halo guys, gue udah siapin kopi Gue mau ngerik lagi, balik lagi ke day 6 ini guys Cuman, temen-temen ngasih link Ini bukan yang video klip Kayaknya video klipnya memang gak ada guys Ini temen-temen malah ngasih link yang Second World Tour Gravity ini guys Ini judulnya For Me Bentar guys, ngopi bentar Oke, ceplok Nah guys, ini sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok Oke guys, gue udah buka nih guys Day 6 For Me Second World Tour Gravity ini guys Ini udah lebih dari 700 ribu yang nonton nih guys Ini rilisnya Juni 2020 nih guys Oke Ini udah disaksikan, eh udah di lag lebih dari 54 ribu orang juga nih guys Jadi gue penasaran nih kayaknya lagunya oke Ini dari album The Book nih, kalian bisa ngeliat sendiri kan The Book Of Us guys Udah itu doang Ya itu doang guys Oke, kita langsung riak aja guys Gue penasaran sama lagunya Langsung aja guys Satu, dua, ceplok Oke, dibuka mesin deh One pill, jelas Oke, ini ramanya lebih Iya, lebih shuffle ya Oh iya, pengertian shuffle tuh guys Jadi biar nama 4 per 4 Gue udah pernah bilang sih guys Biar nama 4 per 4 Cuman ada feel 6 per 8 disitu guys One, two, three One, two, three One, two, three Begitu guys ya Nah, cuman The One ngambilnya lebih di 4 per 4 nih guys Disini sebelumnya Cuman feel-feeling-nya pasti akan ada nuansa 6 per 8 gue yakin Yang gue suka dari Day6 nih guys ya Yang gue suka nih guys Musik itu sederhana-dengar Aransemennya itu aransemen-aransemen standar sebenarnya guys Cuman yang mereka bikin spesial itu adalah vokal mereka satu Kedua, pemilihan sound yang mereka masukin ke situ Karena nyari sound itu susah guys Di piano itu ada ratusan ribu bahkan jutaan Di gitar juga banyak pilihan ampli Pilihan preamp, pilihan mic Yang untuk ditodong di kabinetnya Nah, mereka ini Gue suka banget pemilihan-pemilihan sound yang mereka untuk insert di dalam lagunya guys Selanjut lagi guys, ceplok Dan terutama chord progression ya guys Ini membuat mereka spesial sih menurut gue Oke Yang ke Ah, feel-in mulai nih 6 per 8 nih Shuffle tuh emang juara sih guys Yang ramai-ramai begini Jay udah mulai lead-lead ya disini Rave ini guys Oh nice Nice Nih guys, ini gue ulang lagi guys ya Ini sebenarnya nuansa shuffle nih sering digunain Emang band-band British tahun 90-an Salah satunya itu ada Oasis guys Nih Asik sih mereka chord progression tuh asik-asik banget guys Uh, Jay suaranya Nice Asik guys ya Dia mereka tuh kalau left pitch perfect juga loh guys Kadang-kadang ya Nih, nih, nih Disini juga Si Woundpill ngasih sequencer nih Baking vocal disini guys Nih, perhatikan pas yang ke Nih Oh nice Nice banget Dan yang gue suka guys Ini nuansa 6 per 8 gini guys Untuk para drummer Sebenarnya ada yang fail-fail Beberapa yang gue denger guys Waktu jaman-jaman ngeband Ada yang ngisi kayak begini Ini gak tight Nuansa 6 per 8 nih Gak terlalu berasa Shuffle-nya itu guys Jadi jangan pernah meremehkan seorang doon Yang bisa ngambil tight Birama 6 per 8 Yang di In-nya itu di part per 4 guys Shuffle guys Susah loh guys Tuh Senyum-senyum aja deh Oke papa yang lagi wamil nih guys Asik Dia 2 man Dia pake fender guys ya Biasanya pake Gibson gitu ya Atau gak akustik Tuh gini aja gak isi-isi Ting ting Oke feel lagi Tuh Ini sequencer-nya padat loh guys Ini ada nuansa kayak arpeggiator Disitu di Di bagian sini Nih Teng 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 Pianonya Beatnya tight banget sih Doon main drumnya sih Anak les begini sih guys Anak pendidikan maksudnya Drum Reflex kayak sini Dan disini gue suka Pemiliin nadanya si Jay Langsung hajar high note gitu Itu asik banget guys Dan pitch-nya bagus banget Wow nice Oh dia main-main ini ya Lebih ke frekuensi high ya Teng Teng Tuh dia tuh Setiga strumming gitu guys Jadi gak mengganggu Middle frekuensinya Nice Dewasa banget Suara Tome Doon juga sabi sih guys Oh nice One Bill Oh iya guys Gue baru ingat guys Temen-temen pada bilang Kalau gak salah Dia udah ngeluarin album Apa belum sih guys Kalian bisa telur di komentar guys Kalau bisa kasih link-nya juga guys Karena gue pengen banget Pengen tau banget Day 6 versi 2021 Itu Jujur Si Siapa namanya Si Sungjin juga udah sempat ngisi guys Sebelum dia berangkat Wambil Jadi gue pengen tau Nuansa barunya seperti apa Dia ngusung lebih tema-tema British Melancholis apa gimana guys Lanjut lagi guys Ceplok Aduh Feel gitar itu Ada gila yang tipis guys Nice Sungjin Nice Oke main volume dia Ngotang atik Eh itu Wah itu perlu dicontok feelnya Feelnya asik banget guys Dia pernah ambil tom Terus masuk ke floor Oke 6 ketuk di tom Sama hi-hat 6 ketuk di floor Sama hi-hat Sekali lagi guys Gue penasaran gue Ngambil Tua gapat manem Tua gapat manem Oh iya bener Nice banget guys Nice banget Jadi dua bar di part per empat guys Seru sih Nih maksudnya Gue ngomong Kebanyakan teknis guys ya Bisa dibilang nih guys Ini mungkin lagu didengar sederhana kan guys Tapi dibalik semua ini Ada teknik Yang dimasukin beberapa Di lagu ini guys Gue gak bicara soal birama aja guys Tapi chord progression Notasia vokal Pemilihan sound Itu semua dipake disini guys Ini membuat Desik spesial Menurut gue guys Lanjut lagi guys Asik jadi guys Lagu simple Jadi terdengar rumit Tapi Enak dikonsum Gitu guys Ya kan Ombi cuma gini Gitu gak Tapi soundnya itu loh Oh yang kita tetep dengan sound bass yang lebih dirty guys ya Ada overdrive gitu Kayak fast Wow gitu loh Oh tight banget Ini feel Feel Gila feel down tuh Asik asik banget guys Ini terutama nih Oh nice Nice guys Soalnya gini guys Ini kalo gue bicara masalah feel nih guys Kayak gue produce misalkan beberapa lagu Ada misalkan gue dapet beat Ini enak kayaknya di build up Fill in 2 bar Atau gak 1 bar Itu gue harus nulis dulu guys Gimana enaknya tidak mengganggu frekuensi lain Seperti bass, gitar Instrumen yang di Ini guys Yang di musik Gimana cara gak mengganggu Nah ini Salah satu feel yang sebenernya Tidak mengganggu sama sekali Dan enak banget guys Berasa shufflenya juga guys Wow nice Ini lagu Oke gue pause guys By the way guys Ini Kalo gue Gue ngebahas lagu ini guys Ini Kayak gue bilang tadi Lagu simple Tapi dibalut sama Nuansa skill Yang ada disini guys Cara instrumen Dan segala macem Pokoknya kalian bisa nilai semua Kalo kalian detail pake headphone Atau gak pake speaker monitor Kayak monitor speaker flat Kayak gue gini Kalian akan mendengar Rasanya nih guys Lagu bisa Kok bisa Asik banget denger Karena itu guys Oke guys Sekarang satu lagi Gue tanya guys Day6 album baru yang mana guys Kalo misalnya udah ada Gue pengen Ada linknya Kita bikin Kita react bareng lah guys Pengen tau Nuansa Yang diusung Sekarang tuh seperti apa Apakah mellow Kayak gue bilang British Apalagi Mostly Day6 tuh Aranya lebih ke arah-arah Inggris guys Kalo British gitu Yang nuansa-nuansa Kayak shuffle Sound-soundnya juga Gitar-gitarnya Dukungnya juga Kayak Gibson tuh kan Sering digunakan Sama musisi-musisi British juga guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share dan komendasi video Jangan lupa untuk pencet tombol Subject juga guys Supaya gue lebih semangat lagi Untuk nge-react lagi guys Ayo cepat Bye-bye Sampai jumpa